Dibantu oleh ibunya Daniel Pradija Avista, pemuda pengidap penyakit langka berusaha keras untuk menjalani hidup secara normal. Bahkan setiap sore Daniel menyiapkan tetangga dan teman-temannya untuk mengusir rasa bosan. Sudah dua tahun belakang, Daniel mendarita filbrodysplasia osificans progresif atau penyakit yang menyebabkan otot-ototnya menjadi tulang. Akibatnya hampir seluruh badan Daniel tak mampu digerakan. Meski demikian, semangat Daniel patut diacungi jempol. Ia bertekad untuk menjadi seorang editor sejak kecil. Melihat semangat yang tumbuh di dalam diri Daniel, sang ibu berencana mengembangkan kemampuan anaknya dengan memanggilkan guru. Harapan saya untuk Dani, maunya walaupun Dani begini keadaannya, tapi Dani bisa beraktifitas, terutama dia cita-citanya untuk di bagian komputer, sehingga untuk masa depannya bisa nanti kalau mencari untuk napkahnya di hari depannya. Sampai saat ini, Daniel masih menjalani terapi. Dikarenakan tak semua rumah sakit mampu menangani penyakit langkah tersebut, orang tua Daniel terpaksa membawanya bolak-balik Batam, Jakarta, untuk menjalani pengobatan di RSCM Jakarta. Atas kondisi yang dialami Daniel, orang tua pun berharap mendapat bantuan dari pemerintah daerah untuk pembiayaan penyembuhan. Petrus Turnip melaporkan untuk NET.